Sukses itu pasti butuh pengorbanan, capek, bosan, sakit, semua itu tak akan ada rasanya ketika kita bisa meraih apa yang kita perjuangkan. Sakit rasanya telinga ini bila kita mendengarkan perkataan orang lain, ada yang bilang apa sih yang kamu cari sampai kayak begitu banget, bahkan ada yang bilang gila ya tiap hari latihan dari sisi sampai malam apa gak bosan. Halo, nama saya Brian Tarigan, saya bangun setiap hari sekitar jam 3.20 subuh, lalu setelah bangun saya minum susu, dan saya berangkat ke kolam renang GBK untuk melakukan latihan setiap harinya. Saya biasanya melanjutkan tidur saya di mobil selama perjalanan menuju GBK. Selamat menikmati. Setelah itu pada jam 4.10 sampai 4.25, saya melakukan olahraga yang kecil atau bisa dibilang stretching. Sebelum saya masuk ke area kolam renang. Latihan dimulai jam 4.30 dan berakhir pada jam 6 pagi. Selamat menikmati. 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 pelatih dipegangin sama pelatih mau nggak mau dia ikut kan melihat orang juga bisa berenang dia kegiur bisa ngerenang jadi karena dipegangin enggak dilepas sama pelatihnya ya dia mau aja kalau ada lomba Brian mau enggak si Briannya bilang mau sama pelatih kalau mau latihan harus ditambah pas ada lomba di SD Alphard di DSD si Brian didaftarin sama pelatih karena dia sudah bisa dua gaya gaya dada dan bebas dicipkan renang 25 meter tapi kata pelatih jangan berharap dulu untuk mendapat apa-apa yang penting anaknya nyampe 25 meter aja dulu terus si Brian ikut renang ke sana ternyata di seri dia mendapat posisi nomor dua menurut si Brian di posisi nomor dua itu dia juara dua jadi pas pertemuan minggu berikutnya dia menuntut pelatihnya mana piala aku kan juara dua cuma kata pelatih iya kamu benar juara dua di seri tapi secara keseluruhan kamu posisi sebelas mau nggak mendapat piala mau kalau begitu tambah renangnya jangan sekali seminggu dari situ saya leskan Brian renang kalau itu kan pilihan pilihan cuma kebetulan olahraga yang saya pertama sekali kenalkan sama dia itu adalah renang tapi kalau umpamanya di tengah jalan dia melihat olahraga yang lain yang itu mungkin cocok sama dia silahkan tapi sampai saat sekarang ini dia masih konsisten tetap renang karena pertama satu saya sama sekali tidak bisa berenang jadi kesalahan kegagalan yang ada pada diri saya jangan sampai menurun ke anak saya terus kedua renang itu mulainya pagi-pagi dan itu salah satu membuat si anak ini harus disipin jam tidur dan jam bangun paginya itu itu poin yang paling penting menurut saya kenapa saya sarankan dia olahraga renang kan kalau kita berenang udah ada waktunya gitu ya udah tentu-tentu jamnya berapa terus untuk istirahat itu pasti aku tidur malam selalu disuruh jam 9 malam gitu untuk tidur biar ya sparenya 6-7 jam untuk tidur gitu habis itu kita balik renang lagi udah gitu mungkin berenang habis itu langsung naik sekolah gitu dari sekolah pulang langsung lanjut lagi ke aktivitas lain sama anak renang itu nggak terlalu sering tapi kadang-kadang nongkrong bareng itu tapi istilah nongkrong itu untuk gimana ya bilang ya tapi nongkrong itu lebih ke ada olahraga juga jadi sebenarnya bukan nongkrong makan atau nongkrong minum itu nggak tapi tetap ada olahraga gitu saya tentunya support finansial untuk semua biaya-biaya yang timbul terus kedua saya siapkan waktu saya untuk bangun pagi nganterin ketiga saya support juga untuk sama mamanya baik itu dari segi gigi apa segala macam keperluan-keperluan dan bahkan sampai lomba-lomba keluarga itu saya biayain itu salah satu bentuk dukungan saya kepada keperluan-keperluan ini sebenarnya berdiri pada saat kita masih jadi atlet ya ada saya ada Albert Tanto ada Richard Sambera sama Wisnu Wardana jadi kita berempat berinisiatif untuk membuat klub yang tujuannya memang prestasi untuk menggantikan kita di tahun 1999 itu zaman sekarang itu kan beda dengan zaman kita ya zaman pada saat saya masih jadi atlet ibaratnya kalau kita salah kita dimarahin orangtua malah menyalahkan kita gitu tapi kalau zaman sekarang kita harus berkerjasama dengan dengan orangtua gitu jadi orang kalau menurut saya orangtua is our biggest supporter tapi juga sebagian besar juga problem gitu karena kan kita harus harus menyenangkan hatinya mereka tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab dari anak-anak artinya ini ini olahraga olahraga gila kalau saya bilang contoh bangun jam tiga berangkat ke kolam jam 4 turun ke kolam jam 6 naik dari kolam berangkat ke sekolah jam 7 udah mulai sekolah keluar dari sekolah jam 3.40 langsung lagi nge-gym pelatihan fisik sore pulang sampai di rumah jam 8 malam namanya saya bilang ini olahraga gila tapi gimana berangkat terlanjur di dalam dan itu kita harus pegang tunggu konsekuensi daripada pilihan kita sendiri kita kan bangun jam 3 subuh teman-teman sekolah itu jam 3 subuh masih tidur masih istirahat bangun pagi mereka mungkin jam 5 jam 6 terus mandi makan siap-siap ke sekolah baru sekolah terus mungkin mereka ke sekolah bisa pulang bisa ke GMPL terus main game mungkin kalau aku beda gitu ya yang harusnya jam tidur masih jam 3 subuh masih tidur udah harus bangun kolam latihan terus langsung ke sekolah selesai sekolah lanjut lagi aktif artis lain kan itu sebenarnya umumnya kita masih tidur di situ disitulah dia manfaatkan untuk berolahraga dan aktivitas yang lain nggak berubah ke sekolah dia tetap ke sekolah ini juga dia latihan nge-gym belum ada setahun kalau selama ini sore dia nggak ada nggak ada kegiatan pulang sekolah kegiatannya hanya ikut les kita latihan core kita memang pagi ya subuh karena kendala kita adalah kita berada di Jakarta kena macet jadi member kita ini ada yang datang dari Bogor ada yang datang dari Pamulang BSD jadi kalau kita sore mereka kena macet pulang perginya aja sudah buang-buang waktu sekitar 2 jam pergi 2 jam pulang udah 4 jam buang-buang waktu sekolah buang-buang waktu sekolah pernah sih pernah apalagi iri sama temen sekolah yang waktunya itu waktu istirahatnya lebih banyak untuk main-mainnya udah males banget gitu latihan kayak ini kalau misalnya latihan terus terus tiba-tiba nanti lomba hasilnya jelek gitu kan kayak sia-sia gitu latihan karena kayak lama-lama untuk apa gua berenang gitu mendingan gua usah berenang tapi ya untungnya sekarang nggak bosen sih kalau rutinitas setiap hari itu kan sudah pasti kalau nggak salah waktu remaja orang nggak ada pakai pagi-pagi disitulah kita manfaatkan buat dia latihan renang makanya kadang-kadang dia minta waktu bermain sama teman ibaratnya pulang nge-gym kami mau makan bareng dulu sama teman jadi agak telat pulang kita izinkan jadi maksudnya biar itulah kesempatan buat dia kumpul-kumpul sama temannya Brian Tarigan salah satu atlet yang sangat berbakat menurut saya ya nah Brian Tarigan ini dia udah kaos satu sekarang dan salah satu senjata juga buat milenium makwatik dan saya juga punya prediksi Brian ini bisa sampai ke tingkat nasional bahkan nanti ke internasional karena dia punya semangat kemudian kedua orang tuanya sangat-sangat suportif terhadap Brian sendiri terhadap klub kami jadi kerjasama ini yang sebetulnya harus kita contoh gitu segitiganya ini antara pelatih atlet dan orang tua ini yang harus berjalan bersama-sama jangan sampai segitiganya ini pecah gitu kuncinya disitu waktu 2019 sebelum ada covid itu berenang di lombanya disini di GBK nama lombanya kalau nggak salah ya itu FAI aku jadi perang terbaik waktu dia ikut kodol SN salah satu itu berkesan soalnya itu waktu dia ikuti itu seleksinya mulai dari kelas 6 SD tapi lombanya pas dia udah SMP tapi masih membawa nama SD soalnya itu kan seleksi ada berapa bulan jadi itu utusan dari sekolah tapi satu orang satu provinsi Brian sempat mewakili provinsi Banten dan dia dapat emas dari jorah punggung dia punggungnya olahraga renang ya dibilang olahraga mahal ya kenapa dibilang nggak mahal setiap bulan kan kita harus bayar biaya renang di samping bayar biaya renang renang ini juga peralatannya lumayan nah jadi ibaratnya dia kan harus punya pedal punya celana renang apalagi celana renang itu kalau yang dipakai buat tanding itu itu yang mahal kadang-kadang pas renang kan ada peraturan dari yang mengadakan lomba itu harus pakai vina karena itu anak-anak harus pakai celana paskin kalau celana paskin itu kalau menurut saya lumayan mahal soalnya satu celana aja nilainya bisa mencapai diatas 5 juta bagi anak laki-laki dan kadang-kadang kalau kita cari tahu kalau menurut penjualnya beda celana renang untuk jarak pendek dan celana renang untuk jarak jauh jadi kadang-kadang kita tidak cukup hanya menyediakan satu jadi dengan satu celana renang udah 5 juta lebih persediaan anak 2 celana renang aja udah diatas 10 juta terus kalau dia renang vitaminnya juga harus kita support soalnya kadang-kadang dengan makanan saja tidak mencukupi untuk protein anak itu sendiri kalau kebanggaan itu ya namanya sebagai orang tua ya sama nama anak itu udah pasti bangga cuman ada kalanya bangganya itu luar biasa contoh ketika dia bisa mengalahkan diri dia sendiri karena Brian ini kan memilih olahraga jenis olahraga yang terukur jadi lawan dia yang sebenarnya adalah diri dia sendiri ketika dia bisa mengalahkan diri dia sendiri itu kebanggaan saya luar biasa apalagi bisa mengangkat nama baik ke luarga itu kebanggaan saya itu sungguh luar biasa sering saya bilang bahwa si Brian ini hidupnya ini udah hancur tapi udah kepala yang tangguh karena bagaimana tidak coba ini olahraga-olahraga gila kalau saya bilang contoh bangun jam 3 berangkat ke kolam jam 4 turun ke kolam jam 6 naik dari kolam berangkat ke sekolah jam 7 udah mulai sekolah keluar dari sekolah jam 3.40 langsung lagi nge-gym pelatihan fisik sore pulang sampai di rumah jam 8 malam itu dari segi siparanya sendiri kedua kita orang tua biaya untuk biaya les renangnya biaya untuk bijinya biaya untuk beli celananya emang cukup 15 juta sebulan makanya saya bilang gila olahraga gila tapi gimana Brian ini udah terlanjur di dalam dan itu kita harus pegang tunggu konsekuensi daripada pilihan kita sendiri gitu ketika dia terpuruk dia sedih ya kita hadir dong sebagai penolong buat dia saya akan mau jadi apapun yang penting dia jangan terpuruk jangan terpuruk itu dia kan udah disiplin dia udah lebih pintar ngatur waktu dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ke kolam jam sekian sampai sekian saya harus sekolah pulang dari sekolah saya harus hari ini harus saya nge-gym jadi pulang dari nge-gym dia harus belajar lagi jadi untuk memang untuk waktu bermain sama teman dia udah ada hari-hari tertentu jadi disiplin itulah yang utama yang kita dapatkan jadi kita udah nggak sangsi lagi kalau anak itu mana tahu nanti dia ikut pergaulan bebas seperti anak-anak minum entah ngerokok itu udah tidak mungkin soalnya anak-anak perenang nggak berani ngerokok karena nanti kalau dia ngerokok paru-parunya sudah tidak kuat seperti berangkat ke sekolah juga kita harus kerjasama jadi bukan bapaknya yang lanjut ke sekolah setengah jalan kita kerjasama biar Brian nggak telat ke sekolah seperti itulah bentuk support kita ke Brian kalau dibilang capek itu sudah pasti capek kenapa saya bilang tidak capek kadang-kadang melihat hasilnya yang capeknya itu kebayar semua rival ku diri sendiri karena itu kita berkompetisi dengan waktu kita yang lama jadi kita harus memperbaiki best time yang baru jadi kita rival kita itu sebenarnya diri sendiri bukan orang lain ketika dia down nah disitulah kita memfungsikan kita sebagai orang tua menjadi teman dia bahwa apa yang dia rasakan yang membuat dia down kita hadir disitu untuk mengangkat supaya dia jangan down contoh ketika dia terpuruk dia sedih kita hadir dong sebagai penolong buat dia saya akan mau jadi apapun yang penting dia jangan terpuruk jangan down itu suatu saat kita berharap dia bisa menjadi atlet nasional kalau Tuhan mengizinkan intinya harapan kita bisa mengkelola hidupnya dan menghargai jerih payah orang tua kalau saya harapan saya untuk pelayan bahwa apa yang sudah dia jalanin mulai dari kecil sampai nanti dia dewasa supaya itu dia bisa mengambil poin-poin yang bisa nanti berguna untuk kehidupan dia yang akan datang kalau masalah hasil itu kan berlaku bisa menjadi penang punggung nomor 1 di Indonesia sama membanggakan orang tua percayalah kalau kita melakukan sesuatu dengan penek kesungguhan maka lelah dan bosan tidak akan pernah hadir dalam diri kita kunci dari kesuksesan adalah konsistensi dan serius mengejar mimpi menjadi nyata selamat menikmati terima kasih selamat menikmati